Hai saya Joko di video kali ini kita akan mencoba tempered glass untuk di HP iPhone 11 dan untuk merknya ini adalah amino nah untuk fiturnya disini ada anti fingerprint responsive touch control dan excellent proteksi dan layar lebih presisi dan disini sudah ada cara installnya dan seperti ini untuk packaging tempered glass amino ini dan untuk linknya nanti kalian bisa cek aja di deskripsi ya kalian langsung beli aja kalau berminat nah seperti ini untuk tempered glassnya di dalamnya ada toolkitnya kemudian ada tempered glassnya seperti ini tempered glassnya warnanya bening teman-teman dan sudah ada pelindung untuk di bagian speakernya jadi seperti itu dan kita akan coba cara pasangnya Oke let's go dan untuk cara pertama disini kita buka toolkit dari tempered gelas amino ini kita penasaran apakah isinya banyak atau tidak nah seperti ini untuk toolkit dari tempered glass amino ini ya seperti ini untuk isinya itu ada tisu basahnya ya ini untuk menghilangkan bekas debu atau bekas minyak yang menempel di layar kita kemudian kalian tinggal usap-usap aja atau bersihkan sampai benar-benar bersih jika sudah bersih kalian tinggal keringkan menggunakan lap microfiber ini yang sudah disediakan oleh tempered glass amino ini dan disini ini fungsinya untuk mengangkat debu yang membandel yang masih menempel di layar kita jadi seperti itu untuk kegunaan stiker ini dan setelah itu kalian tinggal pasangkan tempered glass di iPhone 11-nya Nah untuk cara pasangnya mudah banget seperti ini untuk caranya dan jika ada debu yang menempel di dalam tempered glassnya untuk caranya kalian menggunakan stiker ini kemudian kalian angkat aja terus kalian tinggal selipkan di tempered glassnya seperti ini nanti debunya bakalan ikut ke angkat seperti itu untuk cara menghilangkan debu yang ikut menempel di tempered glassnya setelah itu kalian tinggal bersihkan aja sampai benar-benar kinclong dan kalian bisa menikmati tempered glass yang sudah kalian pasang jadi seperti inilah hasilnya dan seperti ini untuk hasilnya dan kalian bisa menggunakan casing apa saja dan tidak mengganggu di tempered glassnya kalau warna yang bening seperti ini itu tidak fullscreen sedangkan kalau yang matte atau warna yang lain mungkin bisa fullscreen tapi kalau yang yang bening seperti ini nggak bisa fullscreen ya kita cek langsung di bagian kameranya apakah bisa mengurangi hasil foto saat menggunakan tempered glass ini nah menurutku untuk hasilnya tidak mengurangi di bagian kamera depannya jadi usahakan waktu kalian bersihkan itu sebelum kalian pasang usahakan bersihkan yang benar-benar bersih di bagian kamera maupun sensor face unlocknya biar tidak terjadi hal yang merugikan kalian contohnya tiba-tiba hasilnya burik ya kalian tinggal bersihkan aja di bagian kameranya ini kameranya benar-benar bagus karena bening seperti ini untuk hasil menggunakan tempered glass amino dan di video sebelumnya itu sudah pernah saya berikan cara pasang tempered glass yang merek lain yakni di tempered glass myroot ini dan untuk hasilnya ya masih lebih bagusan yang myroot tapi disini saya lepas sebagai testing aja bahwa di myroot ini build kualitasnya build quality nya bener-bener bagus untuk yang myroot daripada yang kita pakai yang amino itu kalau yang myroot itu sekitar 60 ribuan sedangkan untuk yang amino ini cuma 40 ribuan dan ini untuk kualitasnya bener-bener bagus untuk yang tempered glass myroot ini jadi seperti itu ya dan seperti itu untuk review singkat mengenai tempered glass di iPhone sebelah sini dengan budget 40 ribuan dan untuk hasilnya masih meninggalkan bekas sidik jari ya meskipun ada tulisan anti sidik jari namanya juga bening pasti meninggalkan bekas sidik jari berbeda dengan yang anti matte atau anti glare itu bisa mengurangi bekas sidik jari tapi kalau yang bening seperti ini pasti meninggalkan bekas sidik jari jadi seperti itu untuk video kali ini buat kalian yang suka mengenai tempered glass bening seperti ini jangan lupa juga untuk like komen dan subscribenya sampai jumpa di video berikutnya saya Joko bye selamat menikmati 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 Terima kasih.